Intro Benar gak sih Ibu kalau yang overweight itu memperpendek umur Tapi kalau gak overweight memperpanjang umur Iya, jadi yang benar sebenarnya bukan overweightnya Tapi karena lingkar pinggangnya Jadi yang sekarang dilihat itu lingkar pinggangnya Jadi the bigger lingkar pinggang kita, waist kita Itu semakin lebih cenderung untuk mendapati penyakit-penyakit penyerta yang lain gitu Yang kita sebut obesitas sentral Nah itu yang nomor satu yang harus dipikirkan Karena ini sebenarnya bukan fat aja Tapi dia ada organ endokrin yang selalu ngeluarin pro-inflammatory marker terterusan Jadi itu yang bikin jadi segala macam masalah kesehatan Karena dia ngelilingin hati, ngelilingin jantung, ngelilingin pembuluh darah besar, ngelilingin pankreas Semua yang ada di dalam sentral tubuh kita Yang kita sebut sentral obesity Makanya kemarin pas waktu covid misalnya Yang paling kena dampaknya itu adalah yang obesitas sentral Jadi lebih rentan gitu untuk jadi badai si tokin Makanya jaga lingkar perutnya Karena kalau berat badan gak mencerminkan apapun Misalkan seseorang yang ototnya banyak misalnya Kayak binaragawan kan berat badannya juga besar Tapi lingkar perutnya kecil dan itu gak kenapa-napa Jadi yang nomor satu adalah Wess, lingkar pinggang Oke, saya pernah ketemu sama temen saya udah lama gak ketemu Lalu kemudian tiba-tiba memang seperti yang ibu sampaikan tadi tuh Likor pinggangnya agak sedikit berbeda gitu Terus saya bilang wah Membulat ya Agak sedikit gitu ya pokoknya ya berbeda Membesar dan ya begitulah kira-kiranya Nah begitu saya tanya Kenapa nih kok kayaknya diberkati Wah diberkati apaan orang saya stress Nah apa yang terjadi ketika seorang stress Kok malah jadi lingkar pinggangnya makin besar bu? Ada kondisi yang namanya emosional eating Jadi emosional eating itu ketika kita tuh melampiaskan Ketidakseimbangan emosi kita tuh dengan makan Dan tubuh kita itu kan pinter ya Jadi kalau misalkan dia ngerasa Ada sesuatu yang salah Ada sesuatu yang kurang Seimbang misalnya Dia tuh berusaha menyeimbangkan Makanya kenapa kalau kita ngerasa kayak Aduh ini kepanasan yang misalkan dipadang burun gitu Pastikan badan punya sens untuk Aku pengen minum gitu Dan sebaliknya juga ketika Badan ngerasa bahwa Aduh emosinya nih kayak Kurang baik nih gitu Nah seringkali Kita tuh mempersepsikan itu Sebagai jangan-jangan nih kurang makan gitu Itu yang namanya emosional eating Jadi padahal Saya kurang gula Langsung beli coklat Padahal yang menyebabkan itu Sebenernya bukan kurang gula Bukan Tapi apa? Kenapa bisa emosional eating? Karena kurang bahagia Mungkin kurang liburan Kurang jalan-jalan Jadi kalau kurang bahagia Kurang jalan-jalan Obatnya itu apa? Ya obatnya cari kebahagiaan Cari jalan-jalan Bukan coklat Kita mau makan satu karung coklat juga Kalau penyebabnya bukan itu Ya nggak akan bisa ngatesin penyebabnya pastinya Makanya mau makan sampai gimana juga Yang ada malah jadi Makin naik berat badannya Kemudian setelah naik berat badannya Akhirnya kita jadi tambah stres Jadi malah jadi lingkaran setan Yang nggak pernah berhenti gitu Kita salah Salah mengadres apa Yang menjadi penyebabnya Akhirnya malah jadi muter-muter disana Kita naik berat badan Kita tambah stres Kita tambah stres Kita makan lagi Makan lagi Yang penyebabnya juga belum teratasi Ya terima kasih sekali lagi Kami juga berdoa Pelayanan dan karir pekerjaan dokter Juga tetap diberkati oleh Tuhan Salam buat keluarga Salam sehat ya Dr. Jesse Nugraha Untuk Cahaya Bagi Negeri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya